Di tengah polemik harga tiket pesawat yang mahal, publik kini diberikan pilihan pemain baru di dunia transportasi udara yaitu BBN Airlines. BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan perdana pada Jumat 27 September 2024 dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya. BBN Airlines adalah entitas anak dari Avia Solutions Group yang berfokus pada jasa aircraft, kru, maintenance and insurance, nyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo. BBN Airlines Indonesia sudah mengantongi izin operator asing dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura pada September 2024. Hingga saat ini, BBN Airlines Indonesia menyiapkan 3 armada Boeing 737-800 untuk charter passenger penumpang dan 3 pesawat kargo Boeing 737-800. Sementara armada Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. Harga tiket BBN Airlines menjadi perbincangan usai menawarkan harga di bawah maskapai lainnya di rute yang sama. Berdasarkan penelusuran bisnis pada salah satu aplikasi penyedia jasa tiket pesawat, Senin 30 September 2024 pukul 12.00 WIB, BBN Airlines menawarkan harga Rp 946.608 per tiket untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda untuk penerbangan Rabu 2 Oktober 2024 dengan keberangkatan pukul 17.20 WIB dan tiba 18.45 WIB. Sementara maskapai grup Lion yaitu Lion Air dan Batik Air untuk rute yang sama dipatok di kisaran Rp 985.271 hingga Rp 2,76 juta. Masih dari rute yang sama, Garuda Indonesia menawarkan harga tiket Rp 2,63 juta, sedangkan Citilink di kisaran Rp 1,01 juta hingga Rp 1,18 juta per tiket. Ada pun untuk pelita air membanderol Rp 1,08 juta per tiket di akhir pekan Jumat 5 Oktober 2024, BBN Airlines berani menawarkan harga lebih murah yaitu Rp 849.108 per tiket dibandingkan seluruh maskapai di kelasnya. Pada situs BBN Airlines.id tersedia penerbangan dari 5 lokasi yaitu Jakarta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Labuan Bajo, dan Dili Timor Leste. Namun baru 2-3 bandara yang bisa diakses tujuan penerbangannya yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai. Terima kasih telah menonton!